Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi channel bijaya teknik ya hari ini teman teman ya saya akan memberikan tips cara menghilangkan bekas lem besi yang ada di bagian velg seperti ini ya agar tidak lecet ya kalau ini kan bekas lem ya lem besi ini keras jadi kalau untuk di kerik kerikin aja gak akan bisa hilang nah ini gimana cara ngilanginnya ya ini kan pastinya jadi noda yang jelek nanti nih di warna velg kayak gini ya nah ini terkena ya terkena bekasan lem nah untuk cara mudahnya menghilangkan bekas-bekas lem besi yang ada di bagian mobil kayak gini ya ini kemungkinan kemarin bekas di repair ya ada mungkin repair body atau bagian yang lainnya ini terkena nah ini kita coba untuk hilangkan karena ini udah mengeras jadi medianya kita harus menggunakan api ya dan saya pakai korek aja ini karena untuk lem besinya tipis namun jika lem besinya agak tebal bisa menggunakan lilin api lilin yang bisa gak lama hidupnya dan bisa menggunakan gas ya gas yang seperti tabung pilok itu nah itu bisa dua media bisa langsung kesini dibakarnya bisa langsung ke pisaunya juga ya jadi ini ada pisau dan korek hanya itu aja ya modalnya ya oke kita akan lakukan contoh ya contoh pembuktian ya ini akan gampang ngelupas dia kita panaskan dulu sampai warnanya berubah dan ini gak akan ngerusak cat velg ya dengan catatan velgnya catnya ori jangan cat yang sudah dekuan kalau yang sudah dekuan mungkin pasti bakal hilang nah langsung terkelupas ya seperti abu dia ya langsung ya langsung terkelupas nah ini kita kita pelan-pelan saja jadi tidak merusak bagian cat aslinya jadi ini kalau dia agak keras berarti dia kurang panas nah ini kita agak panaskan lagi sampai bersih ya nah ini kita akan lakukan prosesnya terus-menerus terus-menerus keliling nih eh sangat ada bekas-bekas lem besinya ini kita hilangkan sangat mudah teman-teman ya nah nah ini kita klik kayak gini dia terkelupas ya terkelupas kelihatannya terkelupas terkelupas dan bisa dilakukan terus-menerus sampai bersih ini seperti itu ya jadi buat teman-teman nah ini kalau yang belum saya ini belum saya kasih api ya ini dia masih agak keras tapi kalau yang ini dia sudah lembek jadi dia harus menggunakan media api dipanaskan biar dia kita tidak terlalu menekan media ini ya jadi tidak merusak cat aslinya dengan catatan cat pelek harus ori kalau cat sudah dekuan pastinya ya dibakar kayak gini yang ngelontok ya untuk catnya pastinya akan kelupas oke teman-teman itu tadi tutorialnya saya akan melanjutkan ini membersihkan sampai bersih nanti saya akan kasih lihat fotonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati